Dr. Yassin Ali Al-Khaledari ini dari Irak sudah menyimpulkan bahwa Baklawi ini bukan turunan Nabi juga Sheikh Abu Bakrah At-Turbani Sheikh Ahmad bin Abu Bakrah At-Turbani mengatakan Baklawi bukan turunan Nabi kemudian juga Sheikh Murad Sukri Tuaidan menyatakan bahwa Baklawi bukan turunan Nabi Sheikh Profesor Ali At-Tentawi menyatakan juga bahwa mereka Baklawi ini bukan turunan Nabi walaupun kesimpulan mereka tambah satu lagi pakar sejarah Yaman namanya Dr. Nabil Al-Kurhi sudah mengatakan Baklawi juga bukan turunan Nabi walaupun dari tesis-tesis mereka ini tidaklah lengkap sebagaimana saya menyusuri sampai ke bawah tetapi bahkan sekarang Husnu Joni itu saja sudah tidak boleh bagaimana kita Husnu Joni terhadap sesuatu yang pati yang sudah jelas karena sudah ada hasilnya verifikatif sientifik etiden bahwa secara biologi para Kabib ini bukan turunan Nabi lalu kita Husnu Joni bahwa itu turunan Nabi tidak bisa lagi kalau kemarin-kemarin waktu baru masih secara kajian pustaka bahwa Kabib-Kabib ini bukan turunan Nabi itu tidak apa-apa Husnu Joni juga tapi ketika seorang doktor yang membidangi bidangnya biologi dan genetika sudah mengatakan bahwa secara ilmunya dia berani menyimpulkan bahwa Kabib-Kabib Baklawi bukan turunan Nabi maka kita harus jangan Husnu Joni pada Baklawi Husnu Joni pada dokter-dokter ini mereka tidak mungkin berani berbohong kenapa? kalau dia berbohong maka dia sama saja meruntuhkan kredibilitas kredensi kredibilitas bahkan jabatan mereka yang telah lama mereka bangun kalau sampai ini kesimpulan mereka ini adalah tidak sesuai dengan hakikat ilmiah dan ini bukan hanya dokter Sukeng Sukiharto bukan hanya dokter Ari Kem dari Indonesia yang menurut saya mereka lebih pinter sebenarnya dari luar negeri tapi juga sebagai bahan referensi dokter Inar Ejahid dari Timur Tengah itu sudah mengatakan hal yang sama bahwa hasil tes JNA dari para orang-orang yang mengaku turunan Nabi yang ada di Hadramaut tidak terbukti mereka keturunan Nabi bahkan bukan hanya tidak terbukti sebagai turunan Nabi mereka tidak terbukti keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail kemudian dokter Abdullah As-Suaibi dari Yemen juga seorang dokter pakar DNA ahli biologi dari Yemen dokter Abdullah As-Suaibi sudah mengatakan bahwa selalu ini bukan keturunan Nabi berdasarkan DNA-nya keturunan Nabi harus ber-DNA haplogrupnya J sebagai ciri awal sebelum dilihat ciri-ciri yang lainnya sementara ciri awal saja baklawi ini tidak ada kode haplogrup J-nya ini dokter dari Yemen kemudian ahli fatwa Yemen mufti Yemen Syekh Sarapuddin Sampuddin mengatakan bahwa baklawi secara kajian ilmu nasab tidak termasuk sebagai keturunan Nabi ini sudah dua pakar dari Yemen pertama pakar DNA yaitu dokter kemudian muftinya pakar fatwanya sudah mengatakan mereka bukan turun Nabi kabib-kabib balawi ini bukan turun Nabi satu lagi seorang ulama hadis namanya Syekh Mukbil bin Hadi al-Wada'i orang semua banyak untuk kita-kita hadisnya dia sudah mengatakan baklawi al-ahdal al-kudaini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad kemudian seorang doktor dari Iraq seorang naqib daripada naqabatul asraq fil alam al-islami dari Iraq doktor Yasin Al-Kalidari doktor Yasin Al-Kalidari seorang ilmuwan di Iraq yang sangat terkenal lihat berita-berita tentangnya banyak di Youtube Youtube-nya banyak keterangan bagaimana dia meneliti nasab-nasab di Iraq bagaimana Khazariah ini juga menguasai Iraq orang-orang yang mengaput turun Nabi di Iraq juga ternyata orang-orang Khazari yang sama walaupun mereka bukan berhapogel daripada G tetapi ada turunan-turunan dari Khazar ini sudah terbukti di Iraq yang sama di Iran juga sama jadi fenomena Khazarian ini bukan hanya fenomena di Israel dan di Indonesia tetapi juga nampaknya merupakan pola yang sama mereka ingin memasai dunia dokter Ali dokter Yassin Ali Al-Khalid dari ini dari Iraq sudah menyimpulkan bahwa baklawi ini bukan turunan Nabi juga Sheikh Abu Bacra At-Turbani Sheikh Ahmad bin Abu Bacra At-Turbani mengatakan Balawi bukan turun Nabi kemudian juga Sheikh Murad Sukri Tuaidan menyatakan bahwa Balawi bukan turun Nabi Sheikh Profesor Ali At-Tentawi menyatakan juga bahwa mereka Balawi ini bukan turun Nabi walaupun kesimpulan mereka berdasar tambah satu lagi pakar sejarah Yaman namanya dokter Nabil Al-Qurhi sudah mengatakan Balawi juga bukan turun Nabi walaupun dari tesis-tesis mereka ini tidaklah lengkap sebagaimana saya menyusuri sampai ke bawah tetapi mereka telah meyakini walaupun hanya berdasarkan satu adna korinatin bahwa Balawi ini bukan turun Nabi karena mereka orang Yaman mereka tahu bagaimana keluarga Balawi tetapi karena kita orang Indonesia yang tidak mengerti bagaimana sosiologi antropologi para Balawi di Yaman maka kita lebih tajam kita lebih dalam di dalam menelitinya maka saya kira dari para mereka para ulama-ulama pendahulu yang telah mengatakan Balawi ini bukan turun Nabi memang kesimpulan yang sangat apa namanya itu terperinci dan komprehensif baru dari Indonesia pada 2023-2024 ini dan ini akan menjadi referensi bagi anak cucu kita ke depan agar mereka mewaspadai bukan hanya dari Balawi mungkin saja nanti akan muncul orang-orang juga dari klan yang lain mengaku sebagai keturunan Nabi maka apabila di suatu waktu di suatu masa yang akan datang ada lagi sebuah klan seperti Balawi yang mampu untuk agak apa namanya itu kebohongan mereka dalam tanda kutip selama 550 tahun mengaku kebetulan Nabi dan baru terbongkar pada 2023 dengan pemberitaan yang sangat masif sampai Asia Tenggara bahkan ini menjadi apa namanya itu perhatian di dunia Islam ini jangan sampai nanti kalau suatu masa anak cucu kita ada lagi orang-orang yang mengaku seperti ini mereka itu tidak mempunyai tameng tidak mempunyai senjata untuk menamingi mereka dari klaim-klaim seperti itu dengan adanya 2023 2024 ini oleh para pendekar-pendekar yang hadir hari ini dan yang lainnya bahwa nanti anak cucu kita insyaallah tidak akan seperti kita tidak akan seperti kita dari sejak kecil sampai kemarin itu mengaku orang menghargai orang sebagai turun nabi padahal mereka tidak ada kaitan dengan nabi menciumi tangan yang dianggap sebagai turun nabi ternyata tangan mereka bukan tangan cucu nabi kita bersodakoh pada orang yang kita anggap sebagai cucu nabi ternyata kita bersodakoh pada orang yang bukan cucu nabi bagaimana sakitnya hati kita hari ini jangan sampai itu semua terulang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang maka segala kesimpulan hari ini dibukukan dan kita sudah membukukan itu kita juga sedang mencetak buku-buku yang lain agar kalau memang buku yang satu dihancurkan tapi buku yang lain tidak bisa dihancurkan bahkan kita harus sembunyikan dicor perjalanan pada tahun ini sembunyikan sehingga walaupun ada sebuah kekuatan untuk menghancurkan semua berita mungkin youtube-youtube ini tidak akan dipereteli beritanya di web-web akan dipereteli beritanya sehingga 3 tahun 5 tahun 10 tahun akan hilang lagi masalah ini tapi tidak akan bisa kita keturunan sunan gunung jati syarif dintullah otaknya mempunyai gangkauan masa depan yang juga tidak akan kalah bahkan lebih dari orang-orang khazad kita sudah biasa untuk berperang sehingga dulu leluhur-luhur kita pun menjadi orang-orang yang memimpin peradaban dan oleh karena itu kita akan berikan resonansi semangat ini pada seluruh nusantara bangsa-bangsa yang besar bangsa yang telah terbukti sebagai bangsa yang telah mampu untuk membangun peradaban nusantara mencapai puncak kejayaannya sebagai bani sailendra bangsa nusantara sebagai bani sailendra dari sumatra kemudian dari jawa dari kalimantan dari sulawesi maluku papua musa tenggara barat bali madura semuanya satu saudara bani sailendra bani nusantara yang telah terbukti mampu membangun pada bani atlantis di masa lalu kemudian masa nusantara dan masa indonesia dan untuk masa depan kita pun akan mempertegas kepada anak cucu kita bahwa akhlak itu penting tetapi kehormatan kita sebagai bangsa itu jauh lebih penting demikian kamat oke terima kasih kia imat penjelasan yang luar biasa dan untuk teman-teman netizen penonton ya tentu semua pendekar seperti kia imat seperti kespake seperti tbmogi seperti kesabas seperti kia norehya seperti dokter subing segiarto seperti yang lain-lain yang banyak itu yang hebat-hebat semua itu tentu saja apa yang beliau-beliau sampaikan para pendekar itu tidak akan cepat sampai ke masyarakat kecuali dengan partisipasi teman-teman netizen semua jadi mohon konten-konten seperti ini itu disebarluaskan di mungkin di download di posting ulang di up ulang atau dipotong kemudian di posting di medsos-medsos lain seperti tiktok seperti snack video dan yang lain-lain dan yang sudah selama ini juga sudah dilakukan dan kita perlu menggarisbawahi untuk semakin bersemangat teman-teman netizen gitu makanya video-video kita itu kita bebaskan untuk di re-up gitu karena yang penting itu berita ini kebenaran ini harus segera kalau bisa itu secepat mungkin menyebar ke seluruh lapisan masyarakat oleh karena itu ya itu tadi peran netizen peran teman-teman penonton ini semua amat sangat penting tidak kalah pentingnya dengan para pendekar kita yang yang di atas itu jadi kita bersama-sama kita kami ini hanyalah hanyalah pion kecil tetapi suara rakyat suara masyarakat suara seluruh bangsa Indonesia seluruh suku ras agama kalian para netizen Indonesia para seluruh bangsa adalah putra putri ibu ibu pertiwi kami hanyalah aktor kecil kami hanyalah segelintir orang yang sebenarnya hanyalah menjadi penyuara dari kalian dan kalian hanya menentukan arah sejarah laa ila illallah wa shahadana Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton